Halo Assalamualaikum, jadi beberapa hari yang lalu itu kan ada kabar soal Mark Marquez yang mengalami kecelakaan di sesi pemanasan GP Mandalika Nah akibat kecelakaan itu Mark Marquez kabarnya mengalami gegar otak Nah sebetulnya apa sih itu gegar otak? Apakah berbahaya? Bersama saya Nurse Ranu dan tentunya di channel Ranu GS disini saya akan membahasnya Tapi sebelum kita membahasnya di video kali ini buat kalian yang belum subscribe channel Ranu GS silahkan subscribe channel Ranu GS dulu Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari channel Ranu GS pastinya Oke langsung saja kita membahasnya apa itu gegar otak tapi sebelum membahasnya seperti biasa kita intro dulu ya Gegar otak adalah cedera otak yang disebabkan oleh benturan eksternal atau benturan dari luar gitu ya Sehingga mempengaruhi fungsi otak Nah benturan ini bisa berupa benturan benda tumpul atau juga bisa karena kecelakaan seperti Mark Marquez Atau bisa juga karena cedera saat olahraga Seperti misalkan atlet tenju itu kan terkena pukulan di kepalanya Nah itu bisa berpotensi menjadi gegar otak Nah gegar otak itu sebetulnya cedera otak yang paling ringan Akan tetapi perlu diwaspadai Karena terkadang pada gegar otak ini muncul gejala seperti cedera kepala barat Dan juga perlu diwaspadai jika terjadi pada anak-anak karena bisa berbahaya Berdasarkan jenisnya gegar otak dibagi menjadi tiga Yang pertama gegar otak ringan Pada gegar otak ringan ini muncul gejala seperti benjolan dan juga nyeri kepala maupun pusing Umumnya pada gegar otak ringan ini gejala berlangsung singkat kurang dari 15 menit Setelah kurang dari 15 menit tersebut seseorang akan mengalami kepulian atau gejalanya menghilang Dan tidak ada tanda-tanda seperti penurunan kesadaran ataupun pingsan Kemudian yang kedua adalah gegar otak sedang Pada gegar otak sedang ini sama seperti gegar otak ringan Akan tetapi gejalanya bisa berlangsung lebih dari 15 menit Setelah 15 menit umumnya seseorang akan bisa pulih kembali Dan juga tidak ada keluhan berupa penurunan kesadaran maupun pingsan Kemudian gegar otak yang ketiga adalah gegar otak berat Pada gegar otak berat ini seseorang akan mengalami penurunan kesadaran meskipun berlangsung singkat Pada gegar otak berat ini juga muncul gejala-gejala seperti penurunan keseimbangan Dan juga dapat mengikipatkan amnesia atau kehilangan ingatan meskipun hanya sementara Juga bisa muncul keluhan-keluhan seperti mual muntah, pusing dan juga nyeri kepala Nah apa saja gejala dari gegar otak? Gejala yang paling khas dari gegar otak ini adalah munculnya memar atau luka di kepala Nah gejala tersebut bisa juga disertai dengan sakit kepala, mual muntah, merasa kebingungan Terus sensitif terhadap cahaya, juga penglihatannya bisa kabur Dan juga sulit berkonsentrasi atau berpikir, susah tidur juga Terus kemudian telinganya berdenging Atau juga bisa muncul perubahan perilaku seperti mudah marah dan susah berkonsentrasi Nah gejala-gejala tersebut pada gegar otak ringan ini akan menghilang beberapa saat atau dalam beberapa hari Namun pada gegar otak berat ini bisa bertambah parah dan juga memerlukan pertolongan medis Nah gejala-gejala daripada gegar otak berat ini bisa meliputi Muntah-muntah, terus hilang kesadaran, keluar darah dari hidung maupun telinga Kemudian juga bisa menyebabkan kejang Juga kesulitan untuk bicara dan juga biasanya nyeri punggung kaku di leher gitu Dan juga bisa amnesia ataupun sesak nafas Nah apabila muncul gejala-gejala tersebut ini langsung saja dibawa ke rumah sakit ya Gak usah menunggu lama, langsung dilarikan ke rumah sakit atau ke IGD Nah ini yang perlu diwaspadai jika muncul gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari gegar otak yang berat Lalu bagaimana pertolongan pertama pada seorang yang gegar otak? Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menghentikan aktivitas Segera setelah misalkan kepala ini terbentur dengan agak keras gitu ya Hentikan aktivitas apapun juga Duduk diam dan tenang Karena pada posisi yang tenang dan aktivitas berhenti ini Otak akan pulih Otak memerlukan ketenangan atau waktu untuk pulih Kalau seseorang misalkan terbentur dengan keras Itu tetap melakukan aktivitas ini akan berbahaya Karena otak tidak ada waktu untuk memulihkan kondisinya Kemudian yang kedua adalah membatasi pergerakan kepala dan leher Nah posisi kepala dan leher ini Kalau seorang terkena cedera kepala atau terbentur dengan keras ini Atau pada saat orang kesalahan ini sebaiknya diposisikan jangan terlalu banyak bergerak ya Karena pada orang yang gegar otak ini Kemungkinan bisa juga terjadi cedera pada tulang lehernya atau tulang belakangnya Nah di dalam tulang leher atau tulang belakangnya itu kan terbanyak susunan saraf pusat Nah jadi jika seseorang mengalami cedera kepala diusahakan Agar jangan banyak bergerak di area kepala leher dan juga tulang belakang Kemudian juga posisi tidurnya biasanya tidak digunakan bantal ya Karena menggunakan bantal itu kan kepalanya bisa nekuk gitu ya Nah ini juga bisa berbahaya pada tulang belakang dan leher Nah biasanya juga diberikan penyangga ya penyangga leher gitu ya Ini tujuannya juga untuk mengurangi daripada pergerakan leher tersebut Dan yang ketiga perhatikan perubahan perilaku Nah perubahan perilaku ini penting terlebih jika misalkan gegar otak terjadi pada anak-anak Karena umumnya anak-anakan ini sulit untuk mengutarakan apa yang dirasakan atau keluar yang dirasakan gitu ya Nah pola perilaku yang berubah pada anak ini juga mengindikasikan adanya gegar otak Jadi jika anak terbentul tapi kan anak tidak misalkan anak kurang dari 5 tahun atau 1 tahun itu kan susah untuk bicara Nah amati perubahan perilakunya apabila sering rewel atau misalkan justru murung terus itu kemungkinan terjadi gegar otak Dan yang terakhir atau yang keempat adalah memeriksakan diri ke rumah sakit Nah obat-obatan peredah nyeri seperti parastamol ini bisa digunakan apabila seorang mengalami benturan ya Atau cedera kepala atau kelar otak ringan Nah namun apabila gejala nyeri kepala ini tidak berkurang atau bertambah berat Atau muncul gejala-gejala yang seperti tadi yang sudah saya sebutkan tadi Kelangan sedaran terus juga mual muntah atau keluar darah dari hidup maupun telinya Nah ini tidak usah menunggu lama langsung dibawa ke IGD di rumah sakit gitu ya Nah biasanya dokter akan melakukan MRI atau CT scan untuk mengevaluasi keadaan kepalanya atau otaknya Sehingga bisa menentukan tindakan apa yang akan dilakukan untuk selanjutnya Oke kita masuk ke kesimpulan bahwa sebetulnya gegar otak ringan itu tidak berbahaya Dan bisa sembuh dengan sendirinya atau tidak menimbulkan kerusakan otak yang permanen Namun apabila timbul gejala seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya Gejala gegar otak berat seperti ya tadi ya Kehilang sedaran, mua muntah, terus kehilangan keseimbangan Dan juga muncul perdarahan dari hidung maupun telinya Itu harus segera dibawa ke rumah sakit Oke sekian dulu video kali ini Terima kasih yang sudah menonton Dan semoga video kali ini bermanfaat Apabila kalian ada pertanyaan bisa drop di kolom komentar Atau juga bisa DM saya di akun Instagram saya Di atranu underscore geris Oke terima kasih yang sudah menyimak Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan Jika kalian merasa video ini bermanfaat Silahkan like dan share Bagikan di social media kalian Oke sampai disini dulu Terima kasih sudah menyimak Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton